Intro Kerukunan Keluarga Kabupaten Kota Baru Perantauan atau disingkat K4P menggelar acara Halal Bi Halal dan Silaturahim bersama warga masyarakat Kota Samarinda yang diadakan di rumah jabatan wali Kota Samarinda Minggu 27 Agustus 2017 Kegiatan Halal Bi Halal Kerukunan Keluarga Kabupaten Kota Baru Perantauan ini dihadiri Sekretaris Daerah Kota Samarinda Sugeng Herudin bersama warga kerukunan keluarga Kabupaten Kota Baru yang ada di Kota Samarinda Ketua Penitia Kegiatan Halal Bi Halal Kerukunan Keluarga Kabupaten Kota Baru Haji Syahrir Basran mengatakan bahwa kunjungan Silaturahim ini dalam rangka membangun kebersamaan antara keluarga K4P yang tersebar di beberapa daerah khususnya yang ada di Kelimantan Timur Kota Samarinda melalui acara Halal Bi Halal dan Silaturahim Kerukunan K4P diharapkan agar terus berlangsung dengan harapan bisa lebih merangkul dan menghimpung keluarga Kabupaten Kota Baru yang tinggal di Kota Samarinda Dari rumah Jabatan Wali Kota Samarinda acara Halal Bi Halal dan Silaturahim Kerukunan Keluarga Kabupaten Kota Baru Perantauan Liputan Gerakan Aktif TV Akbar melaporkan kebersamaan Silaturahim antara warga Kota Baru yang berada di luar Kota Baru baik kemarahan di Kuro Jawa maupun yang berada di Kalimantan Selatan sendiri kami mencoba membangun kegiatan perseladaraan yang dibentuk kebetulan setelah akhir Ramadhan setelah Hari Raya ini dikemas dalam bentuk hal lebih halal dan silaturahim tujuannya adalah semata-mata untuk menghimpun warga yang tersebar di seluruh tanah air dan kemudian mencoba memberikan masukan beberapa hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan di diara Kota Baru sendiri Mungkin Pak sedikit ada mungkin dari K4P ini ada program-programnya itu seperti apa? Saya kira yang terpenting adalah untuk memberikan masukan kepada daerah Kota Baru yang mungkin berkaitan dengan masalah pembangunan Bado Baru, masalah kayu, masalah-masalah penataan kota kemudian penataan lingkungan dan kemudian masalah-masalah pengadaan air berusaha hal-hal yang menyangkut hadap hidup, hajat hidup rakyat banyak Saya minta untuk tahun ke depan, tahun 2018 untuk dapat diseluruhkan acara seperti ini adalah di Kabupaten Kota Baru